Balai benih ikan kolam air deras yang berada di Desa Belumai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rancang Lembong, sudah enam tahun lebih terpengkalai. Terdapat 42 unit kolam air deras yang ada di balai benih ikan Belumai yang mulai ditumpuhi rumput. Penuturan muhtar warga Desa Belumai. Kolam balai benih ikan ini sebelumnya dikelola oleh masyarakat dengan membentuk dua kelompok perikanan dan kelompok ini terakhir mengelola di tahun 2015. Dengan total luas setengah hektare, area balai benih ikan ini memanfaatkan aliran Sungai Belumai I sebagai air untuk mengisi kolam. Hasil panen bisa mencapai 30 ton dan berputaran uangnya berkisar 15 hingga 20 miliar rupiah per tahun. Sekarang mau kena ini terbengkalai, merasa warga, terutama pimpinan desa, merasa sayang ini kan aset negara, mintalah untuk bagaimana kalau BUMDES yang kelola. Ini kemarin ini sempat kita melakukan pengiriman, berarti keluar daerah ini? Ya, hasil-hasil ini sampai ke mana lah, ke Palembang, ke Padang, ke mana. Warga berharap pengelolaan BBI ini bisa diserahkan kepada masyarakat desa Belumai I melalui badan usaha milik desa agar tidak terbengkalai. Selain bisa menunjang perekonomian masyarakat sekitar, cukup bisa memberikan pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah. Handril Waldinata, RBTV melaporkan.